Halo Halo Oke apa kabar bro nah ke untuk kali ini saya kedatangan paket lagi secara biasa dari online shop juga nih kemarin saya coba cek out salah satu unit legend ya ini mungkin tahu yang suka nonton film drive ya atau balapan di tahun 2005 ya ini booming di gara-gara film yang inisial dia ya mungkin kalian tahu apa yang saya cek out ya kan ini dia penampakannya Oke bener sekali kali ini saya cek out Toyota Trueno AE86 ya ini unit ini legend ya ini dikenal unitnya tukang tahu ya karena di film inisial di itu punya bapaknya takumi ya jadi dia mantan pembalap legend tapi dia udah pensiun ya dari balapan kemudian dia membuka toko tahu di filmnya itu ya dia punya nah dia punya anak yang bernama takumi yang meneruskan mengantar tahu ternyata dia jadi penerus dari bapaknya itu nah nah di film itu itu unit ini legend sekali jadi saya pengen punya salah satu unit Toyota AE86 nah ini saya cek ambil atau beli dari ini auto ya miniatur auto ya yang harga standar lah gak mahal-mahal amat kalau kalian mau beli yang mahal ya boleh ada ada variannya tapi saya nyanti mini auto ini harganya bisaran di bawah 200 ribu ya enggak nyampe kalau nggak salah enggak tahu sekarang di pasaran nih saya dapat di harga bawah 200 ribu nah ini kita lihat ini tandanya apa ini panah maju mundur Oke ini mungkin fullback ya jadi yang ditarik bisa maju sendiri nah ini ada gambar pintunya kebuka otomatis nanti unitnya bisa buka-bukaan ya sama ini apa nih Oh lampunya bisa dibuka depan sama ini ada speaker berarti suara ya oke dari info bungkusnya kalau kayak gitu nanti kita coba buktikan apakah sesuai yang ada di boxnya ya oke di gambar belakangnya seperti ini kita lihat apalagi yang ada di boxnya Aduh ini huruf kanji semua ya huruf kanji semua ini orang-orang yang yang menguasai huruf kanji maaf saya nggak bisa baca oke boxnya kuat sih koko ya kalau misalnya buat dipajang enggak usah dibuka juga enggak apa-apa ya jadi unitnya tetap aman terlindungi nah saya penasaran yang untuk unitnya kita coba buka aja ya Aduh Oh susah sorry-soroi semangat Wah ayo keluar ini enggak susah kita lengket atau gimana Oke ternyata berhasil Oke nah untuk varianya sendiri ada yang full putih ada yang merah juga terus ada yang variasi nikap mesinnya hitam kayak gini ya tuh kelihatan nah saya ambil yang kapnya hitam nah ini di pintunya ciri khasnya itu ada tulisan juga ini tulisannya kalau ini hiragana ya Maaf saya nggak bisa baca salah guru Jepang jadi enggak tahu kalian yang bisa silakan komentar ini tulisannya apa tapi yang saya tahu mungkin ini nama toko tahunya bapaknya Takumi ya Nah ini ada plat nomornya juga lumayan detail cuma sayangnya dia enggak ada logo Toyotanya ya Kenapa ya Oh mungkin dia belum dapat lisensi dari Toyota ya dia enggak boleh nyantumin logo Toyota yang enggak boleh sembarangan ya karena dari labelnya stikernya juga belum ada nih kapasinya bisa dibuka pintunya bisa ya kapasnya bisa terus ini juga kayak kayak ada apa ini kayak mesin-mesin gitu ya sama ini lampu nih yang tadi ada di boxnya bahwa Oh nyala nah tapi nah kap belakang juga di tempat barang apanya kayak bagasi ya apakah di belakang juga bisa dibuka juga sama tatakannya juga sekalian tuh lihat untuk interiornya keren bro ini tar tuh jadi kayak lengkap ada setir ya ada setirannya Oh ini pengganjal baterai ya yang tadi mungkin agak ketarik jadi agak bunyi tadi ya tuh ya Oke kita cukup penasaran sih kayak apa tadi Oh ini dibaut ya jadi harus dilepas pakai obeng dulu kalau misalnya tuh bunyi bro Nah mungkin udah dilepas tadi ya pengganjal baterainya tadi yang plastik Wah lampunya nyala juga ya kan Wah keren nih kap mesinnya dalamnya kayak ada gambar kayak mesin gitu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai oke kita mau coba lepas ya jadi tatakannya tapi memang harus menggunakan all pink ya ini ada empat baut yang harus dilepas karena ini karena ini kalau ditetapkan itu buat kayak pajangan gitu ya buat di meja dashboard atau di etalase gitu ya biar kerennya lebih tampilannya ya lebih mewah gitu ya Nah kalau untuk buat mainan atau dimainin nih kita harus melepas dari tatakannya Oke nah kayak gini Nah kita coba tadi di keterangan boxnya itu fullback ya Nah kita mau buktikan bener enggak enggak ini Wah oke kalian bisa lihat ya ya fullback ya kita tarik ke belakang dia akan maju jadi kayak ya mainan-mainan nah pada anak-anak yang lain lah tarik ke belakang bisa maju oke terus apalagi wih dia lumayan berat ya ya bahannya itu metal banyak metal bawahnya campur plastik jadi kalau buat panjang kayak gini ya untuk banyak sendiri dia metal metal sama bawahannya kolongan ini tuh plastik ini ada speaker nah kerennya dia bannya itu sudah pakai ya rubber ya bener-bener rubber untuk peletnya sendiri plastik oke wajar lah ya oke kita mau coba buka ya baterainya ukuran yang baterai sama jenis baterainya ada keterangannya ada tiga tiga biji tiga buah baterai kepeng atau namanya kayak kancing yang baterai kancing terserah kalian mau nambahin apa yang kita boleh nah ini ternyata dia pakai baterainya seperti ini tiga biji baterai berarti sesuai ya sama yang ada di box Oke mungkin seperti itu ya ulasannya jangan lupa selalu dukung like komen dan subscribe suratkan 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 cilapongan berikutnya soal karai keteruri and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the nose I just wanna keep moving yeah I put out all the start it's my only medicine yeah everything I do I'm just being genuine yeah I'm sick of being screwed feel my own adrenaline yeah I do just what I do and I hope you let me in let me in yeah I'm grateful oh yeah able oh yeah I'm stable oh yeah no label oh yeah you know me I have only a path I'm lonely but damn I'm going to wait yeah I'm sorry 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 I'm